Ini Prodi Management Fakultas Ekonomi Winmalang itu masuk rangking ketiga ya Prodi Management unggulan di PTN seluruh Indonesia Lulusannya di kami itu banyak diincar ya Banyak diincar oleh perusahaan-perusahaan dunia kerja dan industri Kami berkomitmen untuk meningkatkan ya status akreditasi Prodi-Prodi tadi itu Tidak hanya unggul di level nasional tapi juga terakreditasi internasional Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Maliki dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama saya Arba Nelasar di Maliki Podcast Dan kali ini kita akan tentunya membahas topik terkait dengan Winmalang ya Kalau mungkin di minggu lalu kita sudah berbicara terkait dengan fakultas yang cukup jauh dari kampus utama Ada fakultas kedokteran Sekarang kita akan membahas yang dekat-dekat saja Ada tamu spesial dari Fakultas Ekonomi Dekan Fakultas Ekonomi Winmalang Bapak Dr. Haji Misbahul Munir LC MAI Selamat datang Bapak Ya selamat datang terima kasih Bagaimana kabarnya Pak hari ini Alhamdulillah sehat malaf ya Kesibukannya mungkin belakangkan ini Bapak Iya jadi minggu-minggu ini memang kita disibukkan dengan awal perkulian ya biasa Ini awal semester Selain itu kita juga awal tahun ini kita merancang berbagai program yang nanti akan kita laksanakan Baik di tahun ini maupun tahun depan Jadi ini awal-awal tahun, awal-awal kegiatan Kita planning nanti agar supaya kegiatan-kegiatan di fakultas maupun di prodi Di lingkungan Fakultas Ekonomi nanti bisa berjalan dengan baik ya Sesuai dengan schedule tentunya dan sesuai dengan target Jadi masih di awal-awal perkuliahan ya semester baru lagi Dan memang saya melihat kemarin saya mau baca sedikit berita terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di ekonomi Kemarin ada sekitar 663 mahasiswa baru Iya betul Dan tentunya kita juga akan membahas terkait jalur penerimaan mahasiswa baru Kemarin kita juga sempat berbincang dengan Wakil Rektor 1 Bapak terkait dengan apa saja jalur Karena memang ada ternyata di WINS sendiri itu plotting-an ya Bapak ya UMPTK SMBT itu masih dibuka dari tanggal 21 Maret hingga 5 April 2024 Dan untuk seleksi satunya di tanggal 30 April dan 2 sampai 7 Mei Dan di seleksi 2 ada dari tanggal 14 sampai 20 Mei 2024 Dan kita juga ada jalur UMPTK IN dari tanggal 6 Mei hingga tanggal sampai bulan Juni Dan di jalur mandiri ada di 13 Mei hingga di 19 Juni 2024 Mari kita bergeser kembali ke Fakultas Ekonomi Mungkin kita bisa ceritakan sedikit ya Pak terkait Fakultas Ekonomi itu seperti apa Iya baik terima kasih Mas Bain Jadi Fakultas Ekonomi ini sekarang terdiri dari 3 prodi ya untuk S1 nya Ada prodi yang paling pertama lahir itu prodi manajemen Kemudian ada prodi akutansi Dan yang ketiga prodi perbankan syariah Alhamdulillah ketiga-tiga prodi ini Ini semuanya sudah meraih akreditasi unggul dan terakreditasi A Jadi ini Fakultas Ekonomi ini adalah fakultas pertama ya di Uwin Malang disini Yang semua prodi nya itu sudah unggul dan Wah ini sebuah capian luar biasa Yang patut kita syukuri Mudah-mudahan nanti juga akan diikuti oleh fakultas-fakultas lain Selain akreditasi unggul Prodi manajemen ini Ini juga sudah Apa terakreditasi Mohon maaf sudah mendapat sertifikasi internasional dari AUNGE Sertifikasi internasional ya? Iya betul Dan insya Allah Mohon doanya dari semuanya Tahun ini Semua prodi ya Itu sudah kita Submitkan untuk akreditasi internasional VBA dari Jerman Insya Allah di bulan Agustus ini akan ada visitasi ya Untuk akreditasi internasional VBA Prodi Akutansi Sedangkan untuk Prodi Perbankan Syariah dan Manajemen Insya Allah ini registrasi untuk akreditasi internasional VBA Itu di akhir bulan Maret ini Dan nanti submit daripada sharenya itu insya Allah juga Di tahun ini yaitu tanggal 1 bulan Juli Mohon doa dari semuanya Jadi untuk Fakultas Ekonomi sendiri ini Bapak ada 3 jurusan ya Ada 3 program studi Ada manajemen sendiri yang paling pertama ada di Fakultas Ekonomi Terus Ampuntansi Ada juga Perbankan Syariah Yang paling mudah Perbankan Syariah berarti Iya betul Oke dan informasi ya tadi ya Sabat kampus semuanya sudah ada yang unggul dan juga akreditasi Satu-satunya Fakultas Ekonomi ya? Satu-satunya Fakultas di Uwin Malang yang semua proginya sudah unggul Masya Allah Jadi sudah tidak diragukan lagi ya Kalau mungkin anak SMA Teman-teman yang masih SMA sekarang Yang ingin mendaftar di Fakultas Ekonomi Dan bertanya-tanya tentang akreditasi Di ekonomi ada jurusan apa saja? Ada jurusan manajemen Ada akuntansi Dan juga ada Perbankan Syariah Dan semuanya sudah terakreditasi unggul dan A Kembali kita ke jalurnya Bapak Kalau misalnya kita mau mendaftar di Fakultas Ekonomi Biasanya ikut di jalur apa saja Bapak? Banyak ya Informasi untuk pendaftaran di Fakultas Ekonomi itu jalurnya sama ya Semua terpusat di PMB Uwin Malang Pendaftaran mahasiswa baru Karena semua sudah tersentral Sehingga bagi teman-teman Bagi adik-adik yang ingin mendaftar Dengan berbagai jalur di Fakultas Ekonomi Silahkan buka ya Di web ya PMB Uwin Malang Di situ banyak jalurnya Ada jalur prestasi Ada Ada jalur mandiri prestasi juga Ada jalur Apa itu Tahfiz apakah juga Juga ada ya Itu banyak dengan berbagai kriteria dan syarat-syarat itu Baik Dan Alhamdulillah untuk prodi manajemen ini Ini Rasio yang daftar dan yang diterima itu paling Salah satu yang paling tinggi di Uwin Malang ini Sedikit ketat berat Iya ketat sekali Ini prodi yang favorit ya Mulai dulu sampai sekarang Dari jumlah yang daftar dan yang diterima itu Rasio nya sangat tinggi Satu banding tiga puluh ya Sekitar itu Jadi ini Di manajemen sendiri Ini Alhamdulillah Sebelum mendapat akreditasi unggul Itu juga sebelumnya dapat akreditasi A dari BAN PT Tiga kali berurut-urut-urut Wow Ini alasan kenapa di cari unggul ya Bapak ya Ada diincaran juga para calon mahasiswa di Fakultas Ekonomi Khususnya di manajemen Bahkan tahun kemarin Itu ada berita di Kompas ya Di harian Kompas ini Ini prodi manajemen Fakultas Ekonomi Uwin Malang Itu masuk rangking ketiga ya Prodi manajemen unggulan di PTN seluruh Indonesia Tidak hanya PT Kin tapi juga PTN Itu Kompas tanggal 8 Agustus 2023 Nah ini bagian daripada rebranding ya Daripada rebranding yang ada di kampus kami Kampus kita semuanya Khususnya di Fakultas Ekonomi Berarti selama ini memang Ekonomi terus berkomitmen ya Untuk mempertahankan prestasi tentunya ya Pak Kualitas SDM juga seperti itu Dan memang mengingat kalau misalnya di beberapa kampus lain di PTN bukan hanya di PT Kin Manajemen ini salah satu program favorit ya program studi favorit Mengingat memang di era sekarang manajemen adalah satu hal yang sangat dibutuhkan di perusahaan Perusahaan gitu ya Pak ya Iya Sebenarnya tidak ada manajemen ya Jadi ilmu sosial di Fakultas Ekonomi khususnya manajemen akutansi dan perbangka sarea Nah itu memang lulusannya di kami itu banyak diincar ya Banyak diincar oleh perusahaan-perusahaan dunia kerja dan industri Dan ini terbukti jadi mereka itu masa tunggu lulusan ya di Fakultas Ekonomi Itu untuk kerja ya masa tunggu lulusan untuk kerja itu tidak lebih dari 5 bulan Mereka sudah dapat kerja semua Kalau boleh tahu Bapak mungkin untuk sejauh ini ekonomi Fakultas Ekonomi sendiri sudah bekerja sama Mungkin dengan berbagai perusahaan yang bisa diceritakan kepada sahabat kampus Ya saya kira banyak sekali kerja sama kita Baik dengan lembaga pendidikan ternama di Indonesia maupun di luar negeri ya Kita punya banyak kerja sama dalam rangka untuk tridharma perguruan tinggi Dalam penelitian, dalam pengajaran, dalam pengabdian masyarakat Kita banyak punya itu kerja sama Nah ini juga gunanya untuk memfasilitasi semua mahasiswa dan dosen ya Untuk melaksanakan pendidikan pengajaran Jadi kolaborasi gitu ya Kita mobility ya Student mobility ya Kemudian ledger mobility dan sebagainya itu tidak mungkin bisa dilakukan Kecuali ada kerja sama Itu satu Yang kedua kita juga banyak kerja sama dengan dunia industri Ya Dengan dunia kerja dan industri banyak perusahaan-perusahaan besar Baik di sektor perbankan maupun di sektor non perbankan Nah ini sangat apa ya penting baik kita ya di Fakultas Ekonomi Kayaknya misalnya untuk pelatihan mahasiswa kita Untuk program magang Untuk PKL Ya kemudian juga untuk serapan lulusan kita Ini yang lebih penting lagi Agar supaya nanti lulusan kita itu sudah punya koneksi ya Dengan tempat setelah lulus itu mereka tidak bingung-bingung lagi Nah inilah salah satu kelebihan daripada Fakultas maupun Prodi Yang itu terakreditasi unggul itu lulusannya itu jadi insaran banyak-banyak perusahaan besar Sebenarnya bukan hanya perusahaan Mungkin dari lembaga-lembaga yang menyediakan beasiswa ya Bapak ya Betul Sangat melirik untuk kampus-kampus yang sudah terakreditasi unggul begitu ya Pak Jadi ini sudah menjadi mungkin bisa menjadi garansi ya Dari Fakultas Ekonomi sendiri Setelah lulus nanti mau kemana tidak usah bingung Karena memang sudah bekerja sama dengan beberapa instansi dan lembaga Yang nantinya insya Allah bisa menjamin ke depannya Mau kemana setelah lulus seperti itu ya Bapak Dan tadi kita berbicara tentang jurusan Ada tiga jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi Kita mungkin mau bertanya-tanya tentang Fakultasnya sendiri Kalau di beberapa Fakultas yang lain apalagi di Winmalang ini sedang rebranding Kembali lagi unggul berreputasi internasional Apakah ada juga program khusus ataupun inovasi khusus dari Fakultas Ekonomi Terkait dengan program internasional Bapak? Jadi sebelumnya saya ralat sedikit ya Jadi kita bukan jurusan tapi prodi ya Jadi program study kita Manajemen akutansi sama perbankan syariah Ini memang rebrandingnya Kita sudah mulai tahun 2022-2023 Dan itu Alhamdulillah sudah tercapai Untuk menjadikan prodi-prodi di Fakultas Ekonomi itu unggul Sesuai dengan visi kampus kita Unggul dan berreputasi internasional Nah untuk rebranding tahun 2024 ini Kami berkomitmen untuk meningkatkan ya Status akreditasi prodi-prodi tadi itu Tidak hanya unggul di level nasional Tapi juga terakreditasi internasional VBA Nah ini target kita Dan itu komitmen itu sudah kita persiapkan Sejak awal tahun kemarin Dan insya Allah tahun ini nanti ya Kita bersama-sama akan ada visitasi ya Visitasi yang itu bagian ya Bagian terakhir daripada penilaian akreditasi Dan untuk dua prodi yang lain Kita submit ya Share ya Share-nya kita submitkan ke VBA tadi Insya Allah ini juga Fakultas Ekonomi Ini merupakan Fakultas pertama Di Uwin Malang Yang tidak hanya Semua prodinya unggul Tapi juga semua prodinya terakreditasi internasional Mohon doanya Baik Nah itu tadi ya kawannya Memang bukan hanya terakreditasi unggul saja Tapi juga terakreditasi internasional Namun saya sedikit ingin bertanya langsung Kepada Bapak Degan Fakultas Ekonomi sendiri Terkait dengan bagaimana sih syarat menjadi mahasiswa Bapak nih Kalau misalnya apakah nilainya harus seperti apa Atau mungkin memiliki prestasi yang seperti apa Mungkin bisa dispil sedikit sebelum nantinya Para sahabat kampus yang mungkin memendaftar Yang sekarang masih di sekolah menengah atas Ini sudah mempersiapkan mungkin draft berkas Ataupun prestasi untuk masuk ke Fakultas Ekonomi Iya Tentu kriteria-kriteria Salon mahasiswa nanti yang akan kami terima Itu secara detail ya Nanti bisa dilihat di web BMP Uwin Malang Tapi secara umum gini Karena kita ini prodinya sudah unggul Dan berputasi internasional Saya menyambut ya semua lapisan masyarakat ya Adik-adik ya calon mahasiswa yang mau mendaftar Silahkan ya Silahkan kami sangat terbuka Ya artinya meskipun disini barangkali nanti yang daftar itu sangat banyak Tapi kita terus berkomitmen ya Untuk bagaimana seleksi tadi itu juga bisa berjalan dengan fair Dengan baik ya Istilahnya sangat kompetitif Dan kita juga ada banyak jalur ya Jalur prestasi ya Ada tanpa tes ya Itu jalur prestasi Jalur rapot gitu ya Ada yang pakai seleksi-seleksi tulis Ya ada jalur mandiri dan sebagainya Intinya bahwa kalau masuk di Uwin Malang Termasuk di Fakultas Ekonomi Ada dua kompetensi yang harus dipersiapkan Yaitu yang pertama kompetensi dasar ya Kayaknya dengan wawasan daripada calon siswa kita Yang itu yang diajarkan di Tukah Menengah itu ya Di Aliyah maupun SMA Kemudian ada nilai-nilai keislaman Baca Al-Quran dan sebagainya Karena kampus kita ini kan kampus integrasi ya Jadi ini yang membedakan dengan kampus-kampus lain di luar kampus kita Bahwa kita ini kampus yang mengintegrasikan ya Sain dan nilai-nilai keislaman Sehingga tidak hanya cukup persiapan wawasan Kaitannya dengan sain ekonomi Atau sain secara umum Tapi juga wawasan-wawasan berkaitan dengan nilai-nilai keislaman Jadi yang ini perlu digaris bawah ya Sahabat kampus semuanya Bukan hanya mempersiapkan wawasan umumnya saja Mungkin belajar akuntansi Belajar ekonomi Belajar tentang perbankan Tapi juga harus disertai dengan nilai-nilai keislaman ya Pembelajaran-pembelajaran tentang keislaman Karena itu akan menjadi tes juga ya Bapak ya nantinya Ya nanti seleksinya tergantung kepada jalurnya Kalau jalur yang itu kemendikbud Itu memang wawasan yang secara umum ya Istilahnya ya TPA, tes potensi akademik ya Bahasa Inggris dan sebagainya ya Tapi kalau jalur-jalur yang berkaitan dengan PT KIN Perguruan tinggi keislaman Itu nanti ada materi-materi yang Kaitannya dengan keislaman Tergantung jalurnya Saya melihat Bapak Untuk di tahun kemarin Itu ada 663 mahasiswa Apakah di tahun ini akan bertambah Atau tetap Atau malah berkurang untuk kotanya sendiri Mengingat tadi rasionya ada sedikit Naik juga sering naik juga di beberapa tahun Dari informasi sementara Jadi kita insya Allah akan mengakomodasi ya Dari jumlah peminat ya Yang mendaftar Yang di khususnya Fakultas Ekonomi Yang sangat luar biasa itu Dari yang kemarin Yang barangkali sekitar 663 ya Insya Allah nanti untuk tahun ini Nanti akan kita tambah Ya tentu dengan melihat Rasio dan kapasitas ya Sarana-prasarana yang kita miliki Maupun tenaga dosen kita Yang selama ini yang ada Insya Allah nanti bisa nampah Jadi jangan khawatir Teman-teman semuanya Untuk daftar ya Di Fakultas Ekonomi Jangan lupa ada Prodi Manajemen Ada Prodi Akutansi Dan Prodi Perbankan Sari Jangan lupa ya nanti di SNBT Ataupun di jalan lain Iya betul Tiga jurusan tersebut Sebenarnya lupa Jurusan favorit loh ya Jurusan favorit nih Ini kalau di PT KIN Ini Ini nomor satu ini ya Manajemen ini Sebelumnya kemarin Waktu saya daftar Kebetulan saya di Sepan PT KIN ya Pak Waktu masuk Mabai Itu saya daftar Nomor dua tapi Perbankan Syariah Tapi keterimanya Di Tadir Suasa Inggris Ya mungkin karena Seleksinya sangat Seleksinya Mungkin hampir saya Jadi mahasiswa Bapak Di Fakultas Ekonomi Ya mungkin terakhir Bapak Untuk pesan-pesan Para sahabat kampus Ataupun mungkin yang sedang Berjuang untuk mendapat Kursi di Perguruan tinggi Islam Khususnya Ini karena Winmalang Berdasarkan Salah satu sumber Kita adalah PT KIN terbaik Nomor satu Di tahun 2024 Ada ranking nomor satu Yang menyatakan Website Yang mengatakan bahwa Kita memang Menuduki peringkat satu Bagaimana pesan dan Kepada Para sahabat kampus Yang sedang berjuang Untuk masuk ke PT KIN Khususnya di Winmalang Ya terima kasih Ya sekali lagi Saya mengajak semua Lapisan masyarakat Ya Untuk Semuanya Berbondong-bondong Untuk mendaftar Di Fakultas Ekonomi Di Tiga Prodi ini Saya mengajak Semuanya Insya Allah Ya Kampus kita Khususnya di Fakultas Ekonomi Dengan Tiga Prodi tadi Manajemen Akutansi Dan Perbangunan Sarea Ini Prodi yang sudah Digaransi Oleh Lamemba Oleh Ban PT Dan tidak diragukan lagi Dan apapun Nanti persaingannya Insya Allah Nanti kita akan Mengakomodasi Dengan berbagai jalur Yang ada Artinya Barangkali Teman-teman semuanya Yang tidak lolos Di jalur SBMPTN Nanti bisa Ngambil jalur Mandiri Ya Atau nanti yang Tidak lolos Di jalur Apa Sepan PTKIN Nanti bisa Mengambil Di jalur Jalur yang lain Dan saya kira Di sini Di Malang Di sini Iklim akademiknya Sangat bagus Tidak hanya Iklim alam ya Iklim akademiknya Bagus Dan ini Juga dosen kita Di fakultas ekonomi Masih muda-muda Jadi Juga ramah-ramah Gitu ya Masih enerjik Jadi Tidak ada alasan Untuk tidak Mendaftar Di fakultas ekonomi Baik di Prodi manajemen Angkotansi Maupun Perbankan Sariah Terima kasih Bapak Nah saya sangat Setuju sekali Statement dari Bapak Di Malang sendiri Sangat menunjang sekali Untuk para Mahasiswa di seluruh Indonesia Bukan hanya di Jawa Timur Saja untuk Melanjutkan Pendidikan Di Winmalang Khususnya di Fakultas ekonomi Karena bukan hanya Unggul secara Nasional Tapi unggul Secara Internasional Dan saya ucapkan Terima kasih banyak Di sela-sela Kesibukannya Bapak Dr. Haji Misbaul Munur LC MEI Yang Telah menyempatkan Hadir Untuk Berbincang Di Maliki Podcast Pada hari ini Bapak Terima kasih Sama-sama Terima kasih Sahabat kampus Dimanapun Anda berada Inilah akhir Dari perjumpaan kita Untuk edisi Bincang-bincang Bersama dengan Fakultas ekonomi Di Maliki Podcast Saya Arba Nalasar Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh